Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyebut sejumlah lembaga negara masih belum maksimal dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu pemerintah melalui 6 kementerian dan 5 lembaga sepakat menerbitkan SKB terkait pencegahan radikalisme dan terorisme di kalangan PNS maupun pegawai BUMN. Upaya pemerintah untuk memperdalam nilai-nilai Pancasila gencar dilakukan baik melalui sektor pendidikan maupun kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Kegiatan ini dilakukan untuk memperluas pemahaman ASN khususnya pegawai di lingkup BUMN terkait ideologi Pancasila. PLT Ketua BPIP Haryono mengatakan surat keputusan bersama atau SKB melalui 6 kementerian dan 5 lembaga itu bentuk nyata upaya pemerintah memberantas terorisme dan radikalisme. Apa? Upaya dari BPIP bahwa pemantapan atau pengaruh utamaan nilai-nilai Pancasila itu tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Nah salah satunya adalah BUMN. Kalau selama ini kita juga belum maksimal memanfaatkan lembaga-lembaga negara dalam pengaruh utama Pancasila, maka di sini ketebutuhan pengendalian dan evaluasi Bu Rima itu mencoba mengumpulkan dan mengajak disusi bersama-sama tentang ya balut bahasa sederhaninya belajar Pancasila bersama. Jangan sampai kita nuntut masyarakat harus Pancasila-es, tapi disusi lembaga-lembaga negara itu kurang memperhatikan nilai-nilai Pancasila.